Oke, sebelum lanjut nih saya ingin kita lihat dulu terkait dengan grafiknya untuk survei LSI sendiri. Ya, ini ada kandidat Baca Gup Jawa Tengah, simulasi top of mind, di mana nama Ahmad Lutfi mendapatkan 5,2 persen, Kaisang Pangerp 2,5 persen, lalu kemudian tadi ada Sudaryono 2,1 persen, ada Bambang Urianto 1,8 persen, ada Diko Gunandito 1,7 persen, Tashiasin Maimun 1,5 persen, dan yang belum menentukan ini juga banyak, yaitu 78,7 persen. Kemudian, selanjutnya kalau ini adalah kandidat bakal calon gubernur Jawa Tengah kalau tadi top of mind, ini adalah simulasi terbuka. Dengan simulasi terbuka, Mas Kaisang ini paling tinggi, yaitu 15,9 persen, disusul dengan Ahmad Lutfi 12,9 persen, Abdul Wahid 7,8 persen, kemudian Raffi Ahmad 6,8 persen. Nah, itu tadi kita lihat secara simulasi top of mind dan juga simulasi semen terbuka. Saya ke Mas Bambang, Anda melihatnya nama-nama ini, seperti ini kan Jawa Tengah dikatakan menjadi panas, atau yang cair lah, karena yang gamben kan tidak ada di sini. Anda melihatnya seperti apa untuk Jawa Tengah sendiri? Ya, kalau saya lihat sih dari jajak pendapat ini masih single digit semua ya, jadi artinya belum ketemu calon yang populer di kalangan masyarakat. Jadi, karena yang, kalau top of mind itu artinya kan orang yang dikenal. Dikenal tidak selalu berarti akan dipilih, karena dikenal itu artis-artis itu kalau ditaruh di situ namanya pesinden terkenal atau apa terkenal pasti jauh lebih tinggi dari Kaisang gitu, karena lebih dikenal itu aja. Jadi, itu buat saya belum arti apa-apa. Ini menurut saya baru bagian dari kampanye. Karena masih ada 78,7% ya kalau tadi kita lihat ya. Dan ini top of mind loh, bukan electability. Jadi, harus dibedakan. Top of mind itu artinya yang orang merasa kenal lah gitu. Yang diketahui ya. Dia tahu, dia pernah baca, dia pernah dengar, dia pernah. Jadi, itu dan ternyata ya masih single digit juga ya, jadi masih jauh lah. Oke, kalau ada sendiri melihatnya seperti apa Mas Nyarwi?